pengambilan video terbalik assalamualaikum apa kabarnya kalian di hari ini semoga kita semua di hari ini sehat ya amin ya robbal alamin nah ceritanya tuh aku tuh ngambil videonya ini rupanya terbalik masyaallah tapi gak apa-apa ya guys terbaliknya juga cuman ada 1,2,3 aja ya gak seluruhnya terbalik ya oh ya guys ini lanjut cerita saja ya nah ceritanya tuh hari ini aku mau masak tumisawi pahit plus ayam goreng dan tak lupa sambal terasi ya oh ya gimana kalau kalian paling doyan gak yang namanya sambal terasi kalau saya terus terang yang namanya sambal terasi itu jangan ditanya masyaallah nikmatnya bukan main ya sambal terasi itu apalagi dicocolin yang namanya tahu ya guys oh ya ini penampakan aku lagi bumbuin tahu kuning ya ini ceritanya tuh di dalam kulkas itu masih ada sisa tahu kemarin ya berhubung kemarin cuma masaknya sedikit masih sekarang tuh masih ada sisa 4 lagi ini itu mau aku goreng jadi untuk tambahan atau temannya yang namanya ayam goreng ya selain ayam goreng juga ini aku goreng hati ayam ya nah hati ayam itu kemarin juga sudah aku ungkap barang ayam ya nah ini aku lanjut saja aku mau buat sambal terasi atau sambal cung ya geng nah tadi penampakan aku lagi cuci cung ya dan ini kita lanjut saja untuk ngulek yang namanya yang namanya cabai ya ini aku menggunakan cabai merah keriting dan cabai setan selain itu juga itu aku tambahin penyedap garam gula dan tak lupa terasi ya oh iya selain itu juga aku juga tambahin gula merah ya soalnya setok gula merah aku tuh ada di dalam kulkas makanya aku pakai gula merah terus terang ya kalau buat sambal itu kalau pakai gula merah itu wah enaknya bukan main ya rasanya itu nggak tahu rasa-rasanya ada rasa-rasa manis tapi manisnya itu beda ya sama rasa gula makanya rasa sambalnya itu ada rasa-rasa gurih begitu ya oh iya ini berhubung cabainya itu sudah halus ini lanjut tadi aku masukin yang namanya cung atau rampa ya terus terang kalau sambal cung itu wah jangan ditanya kalau makan pasti itu boris yang namanya nasi ya selesai dari masak sambal terasi atau mulek sambal terasi tadi ini aku lanjut saja goreng tahu kuning oh iya guys selain tahu kuning tadi sudah aku tunjukin yang namanya hati ayam tahu ya ini berhubung tahu ayamnya sudah masak semua ini aku lanjut untuk masak tumis sawi terlebih dahulu ini aku masak dulu bawang bombay ya sengaja memang aku pakai bawang bombay soalnya bawang bombay itu wangi terus rasanya itu sedap betul ya kalau pakai bawang bombay ya selesai dari goreng bawang bombay itu langsung saja aku masukin bumbu cabai ya cabai itu seperti biasa ada bawang merah dan bawang putih nah berhubung cabai dan bawang bombay itu sudah wangi terus langsung saja aku masukin sawi pahit nah inilah penampakan tumis sawi pahit aku ya tapi tumis sawi pahit aku ini nanti aku kasih air sedikit ya nah seperti ini masya Allah dan ini berhubung tumis sawi pahit aku ini sudah mendidih ini aku mau cek rasa dulu ya apakah rasanya itu sudah pas atau belum ya alhamdulillah rasa tumis sawi pahit aku sudah selesai dan inilah penampakan masakan aku hari ini masya Allah walaupun menunya cuma tumis sawi pahit dan sambal terasit dan tahu goreng dan ada juga ayam itu alhamdulillah nikmat sekali ya kalian pada tau gak apa yang paling buat kita makan merasa selera ya kalian pasti pada tau ya yang terutama itu sambal ya kalau ada sambal makan itu masya Allah jangan ditanya mantapnya atau nikmatnya itu luar biasa ya kalau aku terus terang ya kalau tidak ada sambal makan itu rasanya kurang enak ya ya guys berhubung ini aku sudah ambil nasi dan sudah ambil sambal dan lauk-lauknya ini aku ini aku mau langsung cus makan aja ya tapi terlebih dahulu sebelum makan jangan lupa untuk berdoa ya guys bismillahirrahmanirrahim nah ini penampakan aku yang lagi aduk-aduk antara nasi dan sambal ya Allah guys kalau makan seperti ini wow maknus luar biasa ya oh ya harap maklum ya jangan terlalu gimana ya ngeliatin gue makan soalnya aku tuh kalau makan itu paling doyan yang namanya pakai tangan soalnya kalau pakai tangan itu nikmatnya luar biasa ya dibandingkan pakai sendok kalau aku ya kalau aku ya tapi kalau kalian enak pakai tangan atau pakai sendok ayo guys jawab kalau pencinta pakai tangan pasti tau ya rasanya gimana kalau makan itu pakai tangan ya nikmatnya luar biasa ya tapi ada juga loh yang makanya pakai sendok mereka itu mungkin udah biasa pakai sendok ya kalau nggak pakai sendok mereka itu merasa gimana makan ya tapi kalau aku paling doyan pakai tangan oh ya guys videonya cukup sampai disini dulu ya assalamualaikum terima kasih